Halo, kembali lagi di blog Youtube, Dairy Journey. Hari ini kami 11 Mei 2017, hampir pukul setengah 7 pagi. Setelah lama tidak bersepeda, Wisa Manti Guning. Pagi ini saya akan bersepeda sama Sekuning. Mungkin hampir 2 atau 3 minggu lah sepeda ini tidak dipakai. Saya disempat jalan kaki beberapa kilometer dari rumah untuk cari tukang pompa ban. Karena anginnya depan belakang kurang. Nah sekarang angin depan belakang sudah terisi, siap untuk bersepeda. Nah, jalan pagi ini juga berbeda dengan biasanya karena saya tidak bawa smartphone. Yang berarti saya tidak pakai aplikasi Indomondo. Tidak tahu berapa kilometer nanti saya akan jalan bersama Sekuning pagi ini. Yang penting saya nikmati aja. Malah lagi itu penting banget biar sehat karena jangan ditemukan aku. Sekali ini seperti biasa, saya melewati jalan Tegal Biman. Masa hari pagi baru muncul tuh disana. Jembatan. Indah banget pemandangan disini. Seperti biasa. Menanggok ke bawah disana. Ada sungai Ciliwung mengalir menuju Jakarta. Yuk, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ada saya saat itu depan. Nah, sudah setengah jam. Ini naik sepeda, sudah berjam 7. Barusan melewati. Perjalanan. Sudah teri 2. Terus mana papanya. Nah, kita lurus ini ke arah Bogor. Kalau dipertingkan tadi kita jelaskan kanan itu ke arah Bojong Bede. Di arah stasiun Bojong Bede. Kita lurus ke arah Bogor. Nah, saya lanjut dulu bersepeda. Nanti saya akan ceritakan lagi apa yang hal menarik yang saya pilih depan. Mungkin bisa menjaga informasi yang benar buat anda. Kalau bersepeda atau berkendara menelamati buta yang saya lewati bersepeda apa saja. Ayo, kita lurus bersepeda. Nah, saat ini saya sudah tiba di seberang perumahan Akropolis. Salah satu perumahan mewah, relaksif. Yang ada di jalan Raya Soekahati Keratenan. Di seberang perumahan ini, saya juga ingin menceritakan salah satu referensi lain. Ini yang buat anda yang tidak membangun rumah. Nah, di sini itu di seberangnya ada toko bangunan Jat Gaya. Di sini ini salah satu toko bangunan, peralatan bangunan yang lengkap. Banyak keranik. Banyak anjing juga yang jaga di depan toko. Tapi jinak-jinak saya sudah beberapa kali lah mampir dan beli beberapa kebutuhan untuk renovasi rumah di sini. Oke, saya akan lanjut lagi bersepeda. Mari kita ikuti perjalanan saya selanjutnya. Sudah pas jam 7 pagi. Nanti ini sudah sekitar 35 menit saya bersepeda. Kita sudah sampai di dekat pertigaan Kampung Pisang, Bumi Keradenan ke Lobel Kiri. Hari ini, saya akan menempuh rute jalan kampung untuk montang jalan, biar jalannya tidak terlalu lama. Saya akan lanjut bersepeda lagi. Saya akan ceritakan lagi titik-titik yang menurut saya menarik di perjalanan saya berikutnya. Saat ini saya sedang berada di depan sebuah SMP yang namanya SMP Sista Sindikya. Di jalan Raden, Asia No. 99, Kampung Pisang, Radenan, Ibinong, Kabupaten Lobel. Setelahnya, jatanya, kan, lagi selama ini, walaupun jalan masuknya itu agak sempit. Kampung-kampung itu kecilnya. Kayaknya hanya pas ke satu mobil lah. Kalau ketemu dua mobil, kayaknya harus pelan-pelan. Kita gak pas-pasan ke sekolah gitu. Nah, itu sana bangunan sekolah Cita Sindikya. Gede banget bangunannya. Saya mengambil gambar ini di seberang jalan. Di depannya luas banget. Penubi kayaknya, cengkong. Ada sampah-sampah juga yang dibuang sembarangan. Ya, Indonesia Bidolah itu sekolahnya. Dapat tahu anak-anak yang sekolah ini. Yuk, lanjut lagi ke jalanannya pagi ini. Nah, sudah lewatin jalan pengampungan. Sebentar lagi kita menjalan ketik. Kalau ke kanan sini itu, ke Pomat Tanah Baru. Kembali ke jalan semula yang tadi saya wawati. Sementara kalau ke kiri itu, ke Nanggewe tentu. Nah, saya akan ke kiri. Di belakang saya sekarang ini, seperti Anda lihat. Kita sudah tiba di perempatan jalan yang saya masuk. Kalau ke kiri itu, ke Pemkap Kabupaten Bogor. Lurus itu ke siluar atau ke arah sirkut sentuh. Sementara kalau ke kanan itu, ke Perkemahan Pramuka. Meskipun perempatan jalan. Lebar jalannya, tidak terlalu lebar. Ini bisa digurang jalan aksep, bukan jalan utama. Nah, saya akan lanjut lagi bersepeda. Seperti perjalanan saya berikutnya. Sekarang, saya akan menuju rute pulang. Yuk, kembali bersepeda. Nah, ternyata jalan yang saya lalui ini namanya Kirojul Munir. Walaupun jalanannya agak sepi, seperti aksepedesaan. Tapi, kayaknya rute ini juga rute banyak bersepeda. Tadi, beberapa kali saya ketemu dengan sepeda yang lainnya. Salah satunya itu seorang bapak. Kayaknya pesepeda senior. Dia mengambilkan saya untuk meninggikan sado. Baik kaki lurus, ya malumlah sepeda matir. Akhirnya tadi saya sempat berhenti sebentar. Untuk meninggikan sado. Ternyata memang hasilnya lebih enak gue. Nah, saya lagi berhenti. Di jalan. Di mana, di sini masih banyak pohon bapu. Di belakang sana pohon singkong. Dan itu, pohon bapunya masih banyak banget. Masih lebat. Sudah nanti sejuk. Dan kalau jalan malam ini agak-agak sepi juga ya. Karena akses ke perlahan lapunya. Jadi, bilang masih minit. Nanti aja jalannya sepi. Buat naik sepeda. Ini rela berjaman. Ya, saya mau lanjut perjalanan dulu. Nanti saya akan coba ambil lagi gambar atau video di foto-foto yang baru saya menarik. Sebelum nanti saya tiba sampai di rumah. Yuk, sampai jumpa ke sana. Nah, sekarang ini saya berhenti pas di... Kayak hutan bambu. Yang gelap banget. Di belakang saya juga tadi... Kita udah melewatinya. Saya senang-senang gak ambil gambarnya karena... Jauh banget banyak banget orang buang sama. Ini lah kalau kebodohan itu terus dipertahankan. Mereka gak sadar. Buang sama sembarangan itu... Dia jelek lah buat lingkungan. Sehingga kedepannya orang Indonesia semakin cerdas. Dan lebih menyayangi bangsa. Sudah jam 8, kurang 5. Apinya udah... Satu jam 30 menit saya bersepeda. Sekali ini saya kembali tiba di... Jembatan yang ada di Jalan Negara Teriman. Di belakang saya itu... Ada wahna... Waterboom. Wahna ini... Tidak terlalu banyak... Haitan permainan yang ada di situ. Saya pernah disitu sama anak saya. Jumlah pengunjung juga kalau saya lihat ini... Juga gak terlalu banyak yang berkunjung tapi... Lumayan lah. Kalau anda cari tempat berlibur bersama anak yang tidak terlalu ramai... Anda bisa ke... Waterboom ini. Namanya... Rumah Ibu Waterboom. Di Jalan Tegar Beriman. Di... Itu... Jalanannya itu terasa banget bergetar. Mungkin karena... Absorbing... Yang ada di jembatannya itu... Berfungsi bekerja. Tapi itu... Kalau... Kendaraan-kendaraan seperti truk yang lewat. Kalau anda berdiri di sini ya... Lumayan terasa. Ya lumayan agak menantang dikit lah. Habis dulu. Saya mau pulang. Gak jauh lagi lah dari sini rumah saya. Demikianlah perjalanan saya pagi ini. Semoga bermanfaat buat anda juga. Buat motivasi anda untuk... Rajin berolahraga. Karena sehat itu mahal. Penting banget. Supaya kita bisa kerja dengan baik. Nah... Selain itu juga mungkin... Informasi yang tadi saya sampaikan bisa berguna buat anda. Ketika anda mencari... Hal-hal yang penting yang... Mungkin terkait dengan apa yang telah saya sampaikan nanti. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih.